Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang, dulur-dulur mahat semuanya Kembali lagi di channel Youtube kami, Kang Rafik TV Channel edukasi dan inspirasi Siang hari ini, channel Kang Rafik TV akan menyajikan program unggulan kami Kajian Kitab Klasik Di program Kajian Kitab Klasik Sebelumnya, Kang Rafik telah mengkaji materi Tentang Kitab Tafsir Jalalen dan Kitab Priyadus Solehin Nah, kali ini Kang Rafik akan mengkaji Tentang Kitab Bulugul Maram Dulur-dulur mahat semuanya Pasti sudah pada penasaran Dengan Kitab Bulugul Maram Siapa mu'alifnya Materinya apa saja Ayo, mari kita kaji bersama Kitab Bulugul Maram Tidak asing Bagi semua kalangan santri Bagi semua kurikulum di pondok pesantren Ataupun madrasah Para santri Selalu mengkaji hadis Selalu mengkaji pelajaran yang terkait dengan sunan atau sunnah Hadis itu apa sih? Al-hadis huwa ma'udhifa ilan nabi Sallallahu alaihi wasallam Qawlan Aw fi'lan Aw takriran Aw sifat Hadis merupakan Sesuatu Yang disandarkan Kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Baik itu Dari segi ucapan Baik itu Dari segi Perbuatan Persetujuan Ataupun Sifat Nah Para santri tentunya Juga Sangat kenal Dan sangat kental Dengan kitab Yang namanya Kitab Bulugul Maram Sebelum kita kaji Kita harus tahu mu'alifnya Kita harus kenal dengan mu'alifnya Sebagai sarana Dan wahana Kita Menyapa Sang mu'alif Menyapa Sang pengarang Dengan harapan apa? Harapannya nanti Kita di akhirat nanti Bertemu Dengan pengarang Kitab Bulugul Maram Yang kita pelajari Serta bersama-sama Rombongannya Beliau Soan Dan menghadap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dulur-dulur mahat semuanya Siapa sih Pengarang dari Kitab Bulugul Maram Nah Beliau adalah Seorang yang alim Yang alamah Yang luar biasa keilmuannya Yang luar biasa kedalaman pengetahuan-pengetahuannya Terkait dengan hadis Terkait dengan ilmu Yang mempelajari tentang hadis Beliau bernama Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Kinan Al-Askolani Dari tanah Askolan Ada sebuah Hikayah Yang perlu kita tahu Untuk apa? Untuk memberikan motivasi Kepada para santri Memotivasi Dan semangat Kepada para siswa Manfaatnya apa? Guna istiqomah Dalam belajar Guna kontinuitas Dalam Ta'alum Tolabullah ilmi Mencari ilmu Suatu ketika Beliau Syekh Ahmad Bin Ali Bin Kinan Al-Askolani Nyantri Pada seorang ulama Sebagai santri Beliau terus mengaji Mengaji dan mengaji Tengah-tengah Beliau mengaji Dalam proses pengajian Dalam proses mencari ilmu Dalam proses Ta'alum Beliau sangat sulit Untuk menerima pelajaran Beliau sangat sulit Menerima materi Yang diberikan oleh Sang Guru Hefalannya juga Sangat sulit Penerimaan Mapatah pelajarannya Juga sangat sulit Sehingga Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Kinan Al-Askolani Berkeputusan Untuk pulang Kenapa? Pulang Karena Tidak mampu Menerima Pelajaran Dari Seorang guru tersebut Sehingga Beliau pulang Ketika Tengah-tengah Pelajaran pulang Turunlah Hujan Akhirnya Beliau Berteduh Tengah-tengah Hujan Beliau Berteduh Dimana? Di dalam Gua Apa yang terjadi Di dalam Gua? Nah Dulu-dulu Maut semuanya Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Al-Kinan Al-Askolani Melihat Pemandangan Yang Luar Biasa Apa itu Pemandangannya? Ternyata Beliau Melihat Sebongkah Batu Besar Batu Hitam Batu Yang sangat Keras Dilihatnya Batu itu Ketika Dilihat Batu itu Tengahnya Berlubang Akibat apa Lubang Di tengah Batu Tersebut Diakibatkan Oleh Tetesan Air Yang Menetes Dari Atas Gua Mengenai Batu Besar Yang Keras Yang Hitam Yang Luar biasa Kerasnya Dulu-dulu Maut semuanya Dalam Benak Fikiran Beliau Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Kinan Al Askolah Layo Watu Sing Sakmene Gede Ditete Si Banyu Terus Menerus Tes Sedikit Sedikit Tes Tes Tapi Terus Batu Yang Keras Ini Bisa Berlubang Akibat Tetesan Air Tadi Padahal Batu itu Sangat Keras Apalagi Hati Manusia Hati Manusia itu Ketika Ditetesi Oleh Kalamuwa Ditetesi Oleh Firman Allah Setetes Demi Setetes Sedikit Demi Sedikit Apa Apa yang terjadi Yang terjadi Hati Manusia Tersebut Akan Luluh Akan Lunak Dan Akan Terbuka Hatinya Dalam Fikiran Beliau Seperti itu Jadi Bin Muhammad Bin Kinan Al-Asqolani Kembali tumbuh Dalam dirinya Kembali tumbuh Dalam hatinya Sehingga Ketika Mereda Hujannya Mereda Beliau Sepakat Beliau Punya Iktikat Yang luar biasa Wirah Semangat Yang membaca Kembali Kepondok Sangat Kembali Mengaji Kembali Berguru Pada Syekh Yang tersebut Dulu Dulu Sehingga Dari sini Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Kinan Al-Asqolani Melanjutkan Perjalanan Kembali Ke Kediaman Gurunya Untuk Berguru Ilmu Untuk Berguru Dan Menimba Pengetahuan Akhirnya Apa yang terjadi Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Kinan Al-Asqolani Ini menjadi Seseorang Yang Luar biasa Seseorang Yang berpengetahuan Tinggi Seseorang Yang punya Kapasitas Kedalaman Ilmu Yang luar biasa Sehingga Dengan Kedalaman Ilmunya Beliau Mengarang Kitab Kitab Hadis Ada Kitab Fathul Bari Yaitu Syarah Atau Keterangan Dari Sahih Bukhari Ada Kitab Buluhul Maram Yang Diambil Dari Hadis Hadis Sahih Turut Turut Semuanya Keterangan Yang Kang Rafiq Sampaikan Tadi Hikayah Yang Kang Rafiq Sampaikan Tadi Bisa Diambil Kesimpulan Bahwa Semangat Dalam Belajar Itu Sangat Perlu Meskipun Penerimaan Mata Pelajaran Kedalaman Pikiran Otak Untuk Menterima Materi Kurang Akan Tapi Kita Butuh Semangat Untuk Belajar Semangat Istiqomah Untuk Ta'alom Dan Tolak Bulu Ilmi Sehingga Kita Upayakan Terus Agar Apa Agar Kita Senantiasa Mendapatkan Hidayah Allah Ketika Kita Sudah Istiqomah Ketika Kita Sudah Melakukan Wasilah Yaitu Semangat Dalam Tolak Ilmi Atas Kejadian Tersebut Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Al-Kinan Al-Asqolani Dikenal Dengan Sebutan Ibnu Hajar Al-Asqolani Pengarang Kitab Bulu Wilmarom Kenapa Ibnu Hajar Al-Asqolani Karena Beliau Melihat Batu Besar Yang Kuat Yang Keras Yang Hitam Yang Berlubang Karena Tetesan Air Dari Atas Ibnu Hajar Al-Asqolani Semoga Kita Semua Bisa Bersama Sama Beliau Nanti Di akhiran Amin Demikian Kajian Kitab Bulu Wilmarom Pada program Kajian Kitab Klasik Kali ini Semoga Apa Yang Kang Rafik Sampjikan Bisa Menambah Ilmu Dan Pengetahuan Dulur Dulur Mahat Semuanya Terhadap Kitab Bulu Gulmarom Jika Dulur Dulur Mahat Menyukai Konten-konten Yang Kami Sajikan Dukung Channel Kang Rafik TV Dengan Mengklik Like Dan Subscribe Agar Dulur Dulur Mahat Tidak Ketinggalan Dalam Konten-konten Yang Kita Sajikan Nantikan Konten Kami Hanya Di Channel Kebanggaan Kang Rafik TV Sajian Edukasi Dan Inspirasi Semoga Channel Kami Dapat Memberikan Inspirasi Dulur-dulur Mahat Semuanya Dan Bermanfaat Untuk Kehidupan Dunia Dan Akhirat Salam Edukasi Dan Inspirasi Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh